akidah yang sahih, akidah ahlu sunnah, akidah ahlu sunnah yang disepakati dari masa ke masa setelah abad ke-3 Hijriah adalah akidah Imam Ash'ari, Imam Maturidi, Imam Tuhawi yang kita simbolkan dengan belajar sifat 20, sekarang muncul baru di negeri ini apa kata mereka? Ash'ariah firqotun dola, Ash'ari firqoh kelompok yang sesat terus para mursyid diem aja, khalwat aja di tempat, di rumah dosa itu, karena fardu kifayah kita untuk menjelaskan kepada umat tidak benar pertanyaan mereka itu, pernyataan mereka itu apalagi nanti mereka sudah mulai mengatakan, ini saya ulang-ulang ya mereka sudah mulai mengatakan, sufi itu agama di luar Islam bagaimana pakai? sudah dapat belum tulisan begitu? dikirimin ke kita kalau mereka bilang agama sufi, berarti mereka memurtadkan kita enggak? terus antum diem, hmm? diem? ah ngantuk ini ya, hoi, antum dibilang murtad, diem enggak? terus kita gimana? ya kita buka lah ke majelis secara terbuka kita enggak usah perang-perang mulut sama mereka, kita buktikan saja kami mendengar as'ariyah itu ada kesalahan dalam asma' wasifat kemudian dikatakan sesat dan diterima sebagai pengkafiran apakah benar begitu? tidak benar ketika seorang ulama mengatakan, si fulan sesat si fulan masuk aliran sesat apakah berarti si fulan itu kafir? jawab sesat pasti kafir? tidak 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 dia berzina sesat enggak? minum homer sesat enggak? sesat enggak? perbuatan sesat apakah kafir? tidak ya, kalimat sesat dong belum tentu kafir kafir? pasti? sesat enggak ada kafir yang tidak sesat sesat belum tentu kafir maka mengatakan ini aliran sesat ini aliran sesat bukan berarti mengkafirkan apakah as'ariyah, maturidiyah, mu'tazilah, khawarid aliran sesat? iya kafir? belum belum yang kafir, rofidah misalnya gulatul qadariyah ahmadiyah bahaiyah nusairiyah itu sudah keluar dari islam ada pun as'ariyah, maturidiyah, mu'tazilah, khawarid belum belum itu secara firqah itu secara firqah apalagi orangnya orang yang lebih sulit lagi untuk di kafirkan bahkan mulutnya mengucapkan ucapan kafir bagi saya babi halam bagi saya sholat tidak perlu tidak wajib dia muslim nih dia muslim suka ke masjid misalnya pokoknya muslim lah tapi dari mulutnya keluar ucapan kufur haji itu tidak perlu buang-buang uang lebih baik untuk tabungan masa depan misalnya kan ucapan kufur bolehkah kita langsung katakan dia telah kafir tidak boleh tidak boleh sebelum iqamatul iqamatul hujjah setelah iqamatul hujjah baru boleh di kafirkan dan iqamatul hujjah kan penguasa bukan kita penguasa yang ditopang oleh ulama atau ulama ditopang oleh penguasa sebagaimana khalid bin abdumma di wasit itu iqamatul hujjah menegakkan hujjah kepada ja'ad bin dirham ja'ad bin dirham telah mengucapkan ucapan kafir Allah tidak bersemayam di ars Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil Allah tidak di atas Allah tidak di bawah Allah tidak di tengah-tengah Allah tidak di kanan Allah tidak ucapan kufur sifat-sifat Allah di ayat di hadis ditiadakan ditolak maka ditegakkan hujjah oleh seorang penguasa khalid bin abdumma supaya apa supaya bertawabat dan dia tidak mau ja'ad bin dirham tidak mau bertawabat bertawabat maka di kafirkan setelah di kafirkan dibunuh gitu karena dia lebih memilih keyakinan kafirnya itu daripada bertawabat maka tidak mudah kan keumatul hujah alakan itu jangan mengkafirkan mengatakan sesat boleh memang sesat atau perbuatan boleh mengatakan bahwa sholat tidak wajib adalah ucapan kufur ya mengatakan bahwa babi itu halal ucapan kufur tapi yang mengucapkannya tidak otomatis kufur kufur